Hai guys, welcome back to Jay Sindorella YouTube channel Balik lagi ke YouTube channel aku di sesi nail art education Jadi kali ini aku mau kasih kalian tutorial gimana caranya bikin nail art Japanese Nah guys, sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya Dan juga jangan lupa kalian like videonya kalau kalian suka sama video aku Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku di jay underscore sindorella Atau di nails by sindorella Dan langsung aja kita tonton Happy watching and check this out Oke, sekarang kita udah di tahap tutorial gimana caranya bikin Japanese art Japanese art ini kita menggunakan stone shell gitu ya Tapi lebih kayak lebih ke cangkangnya bukan ke batunya gitu Mau kasih tunjuk kalian dulu peralatan dan bahan apa aja Seperti biasa yang harus kalian siapkan untuk membuat Japanese art ini Yang spesial pakai cangkang Jadi yang pertama sekali itu kalian harus siapkan dulu base coat dan top coat-nya Aku punya base dan top coat dari Rijel seperti biasa Nah sekarang aku punya warna hijau Warna hijau ini dari Jelis Yang ketiga aku punya warna merah marun kayak gini Tapi merah marunnya ini dari Rijel Kalau yang tadi dari Jelis sih Jadi aku mau kombin antara Rijel dan Jelisnya Yang ketiga aku udah punya aksesoris nail art Ini kayak cangkang gitu lucu banget sih Tapi dia masih gede-gede Nanti aku mau potong-potong dulu supaya lebih agak kecil gitu jadinya Dan inget kalau kalian pakai aksesoris nail art itu Kalian harus banget punya yang namanya glue atau ya lem lah gitu loh Buat biasanya lem ini bisa buat kayak Biasanya lem ini bisa digunain untuk kayak misalkan ringstone Atau misalkan kalian mau pasang batu-batuan, diamond, or swarovski Jadi ini berguna banget sih untuk semua aksesoris Yang bakal kalian tepelin ke nail polish-nya Oke dan yang terakhir jangan lupa juga Kalian harus siapkan beberapa kuas Or peralatan-peralatan yang penting lah ya Kayak-kayak gini Nah tapi yang kali ini bakal penting banget di sesi ini adalah guys Kalian harus banget bikin atau punya kuas yang kayak gini Lihat dong ujungnya ini bergerigi Sebenernya ini tadinya tuh kuas yang biasa guys Jadi kayak kuas kayak gini awalnya Tapi aku bikin sendiri, aku potong-potong sendiri Kayak aku sasak gitu loh ujungnya Biar dia bentuknya kayak gerigi gini Karena aku nggak terlalu sering pakai Jadi aku bikin sendiri kayak gitu guys ujungnya kayak gini Kita lanjut ke sesi pemasangan Untuk Japanese art Sekarang aku udah ready dengan base warna putih guys Denial tip-nya ini Dan aku akan campurkan Base-nya warna putih ini Di atasnya aku mau mix dulu Dengan gradasi Yaitu warna hijau Dan warnanya mau aku campur Sama warna transparan Ingat guys, kalau kalian mau bikinnya itu lebih gradation Atau gradasi gitu Biasanya Kalau aku Aku akan Aku akan mencampur warnanya itu Kayak misalkan sekarang aku mau campur warna hijau nih Warna hijaunya ini satu titik Dan aku akan campurkan lagi di atasnya itu Dengan warna Base coat atau Transparan ya Jadi aku campurkan dengan base coatnya Satu titik Dua titik Jadi biasanya kalau base coatnya dua titik guys Aku selalu kasih warnanya satu titik Base coatnya dua titik Baru aku mix Nah sekarang aku lagi mixing Warna hijaunya tadi Sama warna transparannya Jadi aku ambil sedikit aja Pinggir-pinggirnya Kalian bisa lihat dong Perbedaannya ini Yang udah aku mix Dan yang belum Jadi warnanya itu kayak lebih pudar gitu Setelah kalian totototol Warna hijaunya tadi guys Kalian langsung aja masukin ke UV LED nail lamp Selama 30 detik aja Oke sambil kita nunggu Nail tipnya tadi kering Langsung aja Aku mau tambahkan lagi motif di atasnya Dengan warna merah marun Setelah itu kalian harus siapkan kuas yang kata aku tadi Aku bikin sendiri guys Jadi ini aku bikin sasak kayak gitu Kuas biasa Jadi gimana cara aplikasikannya Perempat dari ukuran nailnya Atau nail tipnya Kalian taruh disini Berarti kalian Dorong sedikit titiknya Terus kalian taruh aja kayak gini Pelan-pelan aja kayak gitu Jangan sampai dia Melewati atau kepanjangan Sekarang aku mau masukin lagi Nail tipnya ini Ke UV LED Next selanjutnya kita Tambahkan efek Japanese artnya Dengan menggunakan Cangkang ya Batu cangkang kayak gini sih Kayak kulit kerang gitu Atau kayak lebih jelas kulit kerang kayak gini Jadi aku mau tambahin warna biru Karena kenapa guys Kalau warna pink ini Ditambahin diatasnya Bakalan warnanya mati Karena ini Merah marun ya Dan biasanya sih Orang-orang banyak Nambahin warna putih Cuman karena aku udah pake Base-nya warna putih Aku gak mau dia ketutupan Cangkangnya ini jadi kecil-kecil Jadi kalian harus potong-potong dulu Next kita tambahkan dulu Gluenya Next kita masukin lagi Nail tipnya ini Kedalam UV LED Karena kita baru aja Taruh gluenya Atau lemnya ini Jadi inget guys Kalau kalian pake lemnya itu Kalian wajib banget Taruh di UV LED Selama 30 detik Tahap terakhir adalah Kita tambahkan top coat-nya Di atas Aku punya top coat dari Rijel Seperti biasa Karena aku suka banget sama Rijel Oke jadi ini adalah hasil dari motif Japanese nail art Yang udah aku bikin guys tutorialnya Gampang banget Jadi kalau kalian gak mau si cangkangnya ini keliatan lebih Nimbul Kalian harus bikinnya itu kecil-kecil aja Karena Kadang kebanyakan orang gitu Mereka kan taruh cangkangnya ini kan besar-besar nih guys Jadi otomatis dia akan lebih kayak tajam-tajam keluar gitu Kalau aku pribadi Biasanya aku tetep pake top coat aja Jadi top coat-nya aku double-in Cuman yang pertama itu Kalau misalkan dia tajam gitu Bakal aku filing dulu Jadi aku filing dulu Baru aku tambahin top coat lagi Cuman karena aku tadi nambahinnya ini Dikit banget cangkangnya Jadi gak perlu ditambahin top coat-nya double Terus ada lagi guys Beberapa orang Atau yang pernah aku tonton gitu Mereka pakenya builder gel gitu Jadi bukan pake top coat Jadi mereka pake builder gel dulu Yang pertama Terus mereka kikis lagi Kalau ada yang tajam-tajam Atau ada cangkangnya yang keluar gitu Baru mereka tambahin top coat Nah Cuman kalau kalian mau ambil aman Kalian tetep pake top coat-nya sekali aja Dan si cangkangnya ini Didikitin aja Jangan terlalu banyak Karena kalau banyak banget Dia bakal keluar dan tajam-tajam kayak gitu Guys Kalau kalian suka sama videonya ini Jangan lupa ya Tombol like-nya Oke guys Jadi kalian udah nonton tadi Japanese style art Kalau kalian suka sama video aku Jangan lupa sekali lagi di like videonya Dan di subscribe youtube channel aku Dan kalau kalian mau tanya-tanya Atau request Mengenai nail art yang lain Kalian boleh komen di bawah So thank you so much for watching And see you in next video Bye bye